oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini teman teman ada yang minta video bakteri z neo nah ini kan keliatan tuh dia beraktifitas tuh ada gelembung gelembung keluar ke atas nah teman teman yang belum kenal sama bakteri z neo ini jadi kemarin ada teman yang minta di video in bakteri z neo ini dan apa aja yang udah diberikan bakteri z neo ini ke peternak peternak di indonesia nah teman teman disini saya mau menjabarkan apa saja yang sudah terjadi selama memakai bakteri z maupun bakteri z neo ini ada yang kemarin ngasih info kalau kotorannya kering bener bener kering jadi saat dia sudah jatuh dari pencernaan ayam maksudnya ayamnya itu mengeluarkan kotoran dia itu bener bener kering teman teman yang kedua jadi gak bau ya tentu pasti saat kotorannya sudah kering dia pasti gak bau karena biasanya kalau bau itu kotorannya biasanya becek dan basah yang ketiga produksi telur meningkat nah ini dia nih gak cuma teman teman yang lain aja yang ngerasain tapi saya sendiri sudah diaplikasikan ke ayam petelur saya dan memang produksinya meningkat sebanyak 30% dari yang sebelumnya tidak saya gunakan nah selain itu juga penambahan bobot daya tahan tubuh juga jadi lebih sangat bagus menggunakan bakteri z ini nah cara sistem kerjanya adalah seperti ini bakteri z ini mengandung banyak sekali bakteri di dalamnya tapi saya kumpulkan menjadi saya sebutnya bakteri z nah terutama kalau untuk kotoran dan sekam disemprot ke kotoran dan sekam akan menjadi sangat kering itu karena memang tumpukan bakteri dan kapang terutama jenis trichology ini trichogy ini trichoderma sorry trichoderma ini memang sangat mendominasi jadi saat dia disemprot ke kotoran atau sekam dia akan tumbuh dan dia akan mengurai kotoran tersebut hingga menjadi benar-benar sangat kering awal mula saya buat bakteri z itu adalah karena memang masalah di kandang saya yang luar biasa bau banget sekamnya basah dan kotorannya bau jadi saya coba pelajarin dari beberapa sumber terutama sumber luar dan dalam negeri saya mempelajari jenis-jenis bakteri dan akhirnya saya menyimpulkan dan saya mengisolat beberapa jenis bakteri yang sebenarnya belum pernah dipaparkan oleh media sama sekali atau belum pernah dipaparkan oleh siapapun jadi bakteri z ini benar-benar saya kuat sendiri dan saya isolat sendiri dan saya uji sendiri namun beberapa teman juga nyaranin untuk gak cuma disemprot tapi coba dicampur ke pakan dan minum pada ayam tersebut jadi sudah kita aplikasikan saat itu dan hasilnya benar-benar mengejutkan karena memang setelah 4 hari pengaplikasian terlihat sekali perbedaan pada kotoran ayam yang awalnya kotoran ayam itu lembek sekarang gitu keluar kotoran ayam ini langsung mengeras dan saat kena angin 1 hari 2 hari dia langsung pecah nah ini sebenarnya yang harus menjadi pusat perhatian kita karena kotoran yang kering itu menandakan penyerapan nutrisi yang sempurna teman-teman dan saat penyerapan nutrisi yang sempurna terjadilah peningkatan produksi contoh produksi telur produksi daging susu bahkan nah ini juga digunakan di ikan dele dan di ternak udang gitu loh nah jadi sistem kerjanya gimana bakterinya jadi gini teman-teman bakteri Z akan hidup di pencernaan ayam kita atau ternak kita dan akan menetap disana dan bakteri Z ini sendiri terkenal sangat ganas ganas dalam arti bukan arti hal jahat ya tapi ganas dalam arti hal bakteri Z ini rakus makanya kalau dia disemprot ke kotoran ayam langsung kering dan langsung buyar pecah karena memang langsung diurai nah saat kita berikan dia ke pakan terutama kita hanya fermentasi dia 24 jam bakteri Z ini langsung mengurai pakan yang awalnya serat kasarnya tinggi saat dipecah oleh dia menjadi sangat lebih sederhana hingga penyerapan pada usus itu sangat tinggi dan sangat sempurna jadi disinilah ada fokus bakteri Z kita membantu pencernaan ternak kita gitu nah jadi dampak yang didapat adalah kotoran yang tidak bau produksi yang sangat tinggi dan pertumbuhan serta daya talan tubuh juga bagus teman-teman nah teman-teman mungkin ada yang nanya apa sih bedanya bakteri Z dengan bakteri yang beredar di pasaran nah karena saya bilang bakteri Z ini temuan saya sendiri beberapa teman ada yang membawa bakteri ini ke lab karena mereka sempat kaget sebelumnya mereka memakai bakteri yang berada di pasaran sekarang memakai bakteri Z ada perubahan yang sangat signifikan nah saat di lab bakteri Z ini memiliki karakter yang berbeda dan padatan bakterinya luar biasa padat makanya sangat berbeda ya teman-teman jadi kalau teman-teman mau lihat perbedaannya ada di video saya di youtube yang di akun youtube saya perbedaan bakteri Z dengan bakteri yang lain teman-teman jadi buat teman-teman yang mau tahu juga kepuasan pelanggan terhadap bakteri Z terutama Neo oh iya saya belum jelasin yang Neo Neo ini berbeda dengan bakteri Z yang awal walaupun yang awal sudah banyak sekali yang puas teman-teman bisa dilihat di facebook pribadi saya di Sitorus dan atau komen-komentar di youtube tentang bakteri Z nah yang Z ini berbedanya adalah saya baru aja lagi menemukan satu strain bakteri yang benar-benar tidak bisa membuat ayam itu mencret dalam arti hal benar-benar disempurnakan hingga ayam itu tidak mencret jadi bakteri ini sangat bagus untuk anak ayam atau ayam ayam yang memang terkena kasus bakteri gak baik ekoli atau bakteri ya seperti itu jadi dia kayak mencret gitu nah dengan pemberian Neo ini dia sangat bisa membantu untuk mencegah bahkan mengobatin ayam yang mencret teman-teman gitu loh saya sendiri udah buktiin banyak sekali bahkan mm jago saya yang saya kurung yang biasanya itu mencret tapi setelah saya kasih ini jadi gak mencret teman-teman oke teman-teman itu mungkin informasi tentang bakteri Z jadi yang mau lihat penampakan bakteri Z itu seperti ini nah dia warnanya seperti ini dan ini adalah buah 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 terkenal sebagai produksi telur supaya untuk produksi telur tinggi dan bebas ekoli nah teman-teman bagi yang mau bisa hubungi saya di whatsapp ada link whatsapp di bawah saya letak untuk hubungi saya dan untuk teman-teman yang medan sudah bisa dibeli literan buat teman-teman yang di luar kota juga udah bisa dan saya kirim tiabes saya rasa itu aja teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh